Kecamatan di Kabupaten Baritokuala diterjang angin puting beliung pekan lalu. Meski dalam musibah tersebut tidak menerang korban jiwa, namun akibatnya puluhan rumah warga mengalami rusak sedang dan berat. Inilah salah satu dari puluhan rumah warga di empat kecamatan di Baritokuala yang mengalami rusak berat pasca diterjang angin puting beliung kamis sore lalu. Berdasarkan pantauan di lapangan, empat kecamatan yang diterjang angin puting beliung, yakni Kecamatan Berambai, Kecamatan Rantau Badaw, Kecamatan Cerbon, dan Kecamatan Anjir Muara. Menurut keterangan beberapa korban, angin puting beliung berlangsung sangat cepat. Beberapa rumah warga yang diterjang angin kencang ini kebanyakan mengalami kerusakan di bagian atap dan dinding rumah. Ini terkait tentang kejadian ini, kapan ini? Ya, jam 4 tadi. Jam 4? Jadi, pada saat itu angin kencang ya? Rata-rata mereka apa nih yang kerusakannya atap semua? Kerusakan, kalau yang satu buah ada sampai di dinding-dindingnya. Dinding juga. Kalau ini atap-atapnya aja. Atap, ya. Kalau seperti atap sungai saya itu kelihatannya nggak bisa dipakai lagi semuanya. Oh, diganti ya gitu ya? Harus saya ganti itu. Selain rumah ibu di daerah desa sungai Rasauni, ada berapa lagi ibu yang rumah? Kira-kira tiga lah di muka sana. Hancur juga. Terbuka angin nih? Dinding? Atapnya juga terbuka. Ada tiga ya. Apa yang rusak rumah Sampen? Karena sengnya aja. Kira-kira bukan kesau-kesaunya. Hilang? Iya, dikasih itu nah terbang. Berapa meter? Itu dikasih itu apa? Berapa meter tuh. Ano apa? Bantuan sudah dapat, Pak? Sudah dapat. Apa aja, Pak? Itu mi instan, tarpa. Dari? Dari BBBD. BBBD ya? Marabahan ya? Marabahan. Jumlah rumah warga yang terjang angin puting beliung di empat kecamatan sesuai data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, yakni 12 unit, baik rusak berat maupun sedang. Para korban yang rumahnya mengalami kerusakan akibat musibah ini sangat berharap mendapat bantuan dari pemerintah daerah setempat. Dari Baditok Kuala, Muhammad Tamnyis, Ainews, melaporkan.